sosial patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Padahal sejarah telah berulang kali mengajarkan kita bagaimana perempuan merupakan tonggak kekuatan bangsa dalam berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa ini. Kekuatan perempuan pun kembali terbukti di masa kini dalam menghadapi pandemi COVID-19, perempuan menjadi manajer rumah tangga yang memastikan seluruh keluarganya tetap sehat dan terpenuhi kebutuhannya, baik secara fisik maupun mental. Perempuan juga turut berkontribusi dalam mempertahankan ekonomi keluarga saat terhantam krisis. Di samping segala kesibukannya, perempuan juga mendampingi anak dalam pembelajaran jarak jauh. Bahkan mayoritas tenaga kesehatan yang tengah menjadi garda terdepan, khususnya perawat adalah perempuan. Kekuatan perempuan khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, bahkan telah dikonfirmasi melalui berbagai penelitian. Salah satunya survei dari BPS tahun 2020 menunjukkan tingkat kepatuhan responden perempuan terhadap protokol kesehatan lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki. Dengan begitu, berbagai upaya dan kebijakan yang perspektif gender dalam menghadapi pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Bapak-Ibu yang kami hormati, berbagai upaya telah dilakukan dan berbagai program telah diluncurkan. Ususnya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, awal April kita sudah meluncurkan program berjarak bersama Jaga Keluarga dengan 10 aksi. Meskipun demikian, pada kenyataan persebaran COVID-19 di Indonesia masih belum mengalami penurunan. Kita ketahui bersama, pertanggal 13 Januari 2021, terdapat 858.043 kasus konfirmasi COVID-19 dengan kasus aktif sejumlah 1.209.628. Nah, dari jumlah kasus konfirmasi jumlah perempuan positif itu adalah 50,1% dan anak-anak 11,6%. Pada kenyataannya saat ini semakin sulit bagi semua anggota keluarga untuk tetap di rumah saja. Berbagai aktivitas dengan gerak fisik yang terbatas harus dijalankan dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat anggota-anggota keluarga yang memiliki kepentingan di luar rumah untuk bekerja, terutama bagi tulang punggung keluarga. Patut menjadi perhatian dan keprihatinan kita semua bahwa pada bulan September 2020 ini, kasus positif COVID-19 menunjukkan peningkatan tren dari klaster keluarga. Dari hasil tracing Kementerian Kesehatan ditemukan lebih dari 1.100 klaster, sebagiannya adalah klaster keluarga. Artinya, penyebaran terjadi karena satu anggota keluarga terpapar COVID-19 di luar rumah. Berdasarkan berbagai hal tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah mengamanatkan kepada kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 24 September 2020 untuk dapat melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 pada klaster keluarga dengan melibatkan perempuan. Hal ini menjadi sangat penting karena klaster keluarga merupakan salah satu klaster terbesar yang membutuhkan intervensi segera. Apalagi di dalam keluarga tersebut juga terdapat anggotanya yang memiliki kerentanan lebih seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, hingga lansia. Arahan Bapak Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat para perempuan Indonesia sebagai kekuatan bangsa yang dapat memberikan perubahan besar sehingga harus dilibatkan. Perempuan memiliki naluri untuk melindungi dan sensifitas sosial yang luar biasa sehingga banyak di antara mereka yang tergabung dalam kelompok atau organisasi kemasyarakatan dan biasanya sangat efektif dalam mensosialisasikan suatu isu kepada masyarakat. Salah satunya yang kita lihat itu adalah melalui PKK di samping organisasi-organisasi yang selama ini intens kita ajak komunikasi, koordinasi berkaitan dengan isu-isu bagaimana kita bisa menekan daripada penyebaran COVID-19 ini. Karena peran perempuan yang sentral ini maka mereka harus mendapatkan informasi yang benar komprehensif dan mudah dipahami maupun dipraktekan. Di sinilah tugas pemerintah serta berbagai sektor pembangunan lainnya seperti akademisi, dunia usaha, dan profesi, media masa, dan masyarakat yaitu untuk mendukung peran perempuan di rumah sebagai agen kesehatan keluarga. Sebagai langkah awal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mempublikasikan protokol kesehatan keluarga yang dapat diakses pada berbagai kanal media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk dapat menyasar masyarakat luas, protokol kesehatan keluarga sudah disusun dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan masyarakat juga tergerak untuk mempraktekkan protokol tersebut dengan benar demi Indonesia yang kembali sehat. Ada pun protokol kesehatan ini diantaranya mencakup yang pertama, perlindungan kesehatan anggota keluarga, yang kedua, protokol kesehatan ketika ada anggota keluarga yang terpapar, yang ketiga, protokol kesehatan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah, dan yang keempat, protokol kesehatan di lingkungan sekitar ketika ada warga yang terpapar. Cakupan dari protokol kesehatan keluarga tersebut melihat pentingnya peran keluarga sebagai bagian dari lingkungan, jadi tidak dapat diartikan secara sempit saja. Dari keluarga yang sehat, tercipta pula lingkungan yang sehat, menuju Indonesia sehat. Bapak dan Ibu sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Berbagai upaya yang terus digencarkan dilakukan untuk mengendalikan laju penyebaran virus, dan bukan untuk mengembalikan tatanan sosial yang lama. Oleh karenanya, kebijakan-kebijakan yang saat ini ada berfokus pada upaya untuk menciptakan normal baru di masyarakat yang perlu diikuti dengan adaptasi kebiasaan baru di berbagai sektor, termasuk rumah tangga, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah akan kembali dibukanya pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan yang telah memenuhi syarat. Nah, melalui surat kesepakatan bersama SKB empat menteri yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini pemerintah menggarisbawahi bahwa kesehatan dan keselamatan anak adalah faktor yang paling utama. Adapun peran ibu dalam menerapkan protokol kesehatan keluarga menjadi semakin penting jika sekolah kembali dibuka karena risiko penularan pun akan menjadi semakin tinggi. Pertama dan utama, ibu bersama-sama dengan ayah harus memberikan pemahaman yang utuh kepada anak mengenai virus ini dan mengapa mereka harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku demi keselamatan bersama. Bapak dan ibu sekalian yang kami hormati pada sore hari ini, berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini memang tidak bisa kita hindari. Namun tenggelam dalam duka juga bukanlah langkah yang tepat. Perlu kita sadari bahwa dibalik setiap tantangan pasti ada peluang dan kesempatan. Oleh karena itu, optimisme perlu kita pelihara dan wujudkan dalam berbagai bentuk upaya saling menjaga. Berbagai kesempatan yang datang juga perlu kita raih dengan segera, baik kesempatan untuk memberdayakan diri sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita dapat menjadi insan yang semakin matang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan melalui berbagai pengetahuan dan kebiasaan baru demi mencapai masa depan gemilang. Dengan sikap optimis, pikiran positif, dan perjuangan kolektif, saya yakin segala tantangan akan dapat kita hadapi dan kita akan kembali menikmati kebersamaan seperti sedia kalah. Apalagi kabar gembira juga telah kita dapatkan, yaitu proses vaksinasi di Indonesia yang telah dimulai kemarin pada tanggal 13 Januari 2020 dengan diawali oleh proses vaksin vaksin kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, agar pandemi ini dapat kita lalui, janganlah lengah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kiki, kita tidak boleh lengah walaupun proses vaksin itu sudah dilakukan. Nah, teruslah kita terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan. Nah, inilah yang harus tetap kita lakukan, yang tidak boleh kita kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, demikian juga berkaitan dengan protokol kesehatan keluarga. Serta kita harus pula mendukung proses vaksinasi agar persebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Jaga diri, jaga sesama, jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin secara gambaran umum itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini, tentunya karena ini adalah kita forum diskusi, mudah-mudahan melalui diskusi yang kita lakukan, itu dapat, kita mendapatkan hal yang terbaik untuk kita mencari solusi terbaik di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Terima kasih, Ibu Menteri Bintang Puspa Yoga. Penjelasannya sudah rinci, dan kami tentu ingin ini bisa bisa kita laksanakan bersama-sama seluruh warga negara, seluruh keluarga. Artinya, upaya dan perjuangan kolektif yang tadi seperti Ibu sampaikan, itu menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19. Apalagi, kluster keluarga ini juga sudah, sekarang ini, sudah menyebar kemana-mana. artinya harus ditangani keluarga-perkeluarga, harus saling mengingatkan di antara anggota keluarga. Ini ada yang, ada beberapa teman daerah merdeka ingin memberikan pandangan, masukkan, atau bertanya, yang pertama akan memberikan pandangan dan masukkan wartawati senior Ibu Ratna Susilowati. Silahkan, Ibu Ratna. Terima kasih Pak Kiki. Selamat siang dan salam sehat untuk Ibu Menteri. Terima kasih Ibu, senang sekali hari ini Ibu Menteri bisa hadir menjadi narasumber utama kami di dapur redaksi Raiat Merdeka. Kami memang secara rutin, Raiat Merdeka dan RMKID menggelar fokus grup discussion dengan tema-tema aktual. Ini supaya kami semua bisa mendapat pencerahan dan sekaligus kewajiban kami sebagai media massa adalah menyajikan berita dari narasumber yang terpercaya. Apalagi tagline kami itu 100% anti-hox. Jadi terima kasih. Sekali lagi Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, terkait paparan Ibu, tadi terus terang Bu, ini selama pandemi, saya juga Ibu rumah tangga sekaligus di rumah, itu kami merasa sekarang bebannya bertambah berat. Bukan hanya mengerjakan urusan rumah tangga, ditambah lagi bekerja, tapi juga sekarang ada tambahan pendampingan sekolah online untuk anak-anak di rumah. Itu sejujurnya memang menguras energi. saya juga dapat curhat dari beberapa teman sesama Ibu-Ibu di WAWA Group, itu banyak juga Ibu-Ibu yang sudah mulai lelah karena pandemi sekarang sudah 10 bulan. Selain harus mendampingi sekolah online, kita juga berusaha keras untuk menemani anak-anak bermain, karena anak-anak ini sulit dirayunya untuk bermain di rumah. Mereka kan rindu sama teman-temannya. Rindu bermain di luar rumah, rindu sekolah. Jadi, kita sekarang yang harus menciptakan suasana bermain juga di rumah yang tetap membuat mereka nyaman. Jadi, ini juga pekerjaan ekstra. Belum lagi untuk Ibu-Ibu yang berwirausaha, saya tidak bisa membayangkan betapa banyaknya mungkin sekarang Ibu-Ibu yang menjadi superwoman. Seperti yang Ibu tadi sampaikan, bahkan mungkin banyak juga Ibu-Ibu yang sekarang menjadi kunci di rumahnya tulang punggung ekonomi. Karena di saat pandemi, pekerjaan juga banyak yang di PHK, Ibu-Ibu berwirausaha akhirnya menjadi tulang punggung ekonomi di rumahnya. Saya tidak, saya tidak, belum lihat, Bu, apakah ada data yang menyebutkan kondisi kesehatan mental Ibu-Ibu ini mungkin dalam pikiran saya kebanyakan mungkin stres, mungkin juga mengalami isu mental health. Saya yakin mungkin Kementerian PPA memiliki itu. Jadi, input saya atau usulan saya untuk Kementerian PPA mungkin ada perhatian khusus barangkali di kelompok ini, di kelompok Ibu-Ibu yang sekarang menjadi superwoman tapi juga rentan barangkali mengalami kondisi psikologisnya. Dan Ibu sebagai tokoh yang sangat concern saya kira di bidang ekonomi dan kewirausahaan wanita, saya yakin juga Ibu memiliki banyak perhatian dan data terkait itu. Jadi, tadi itu sedikit tanggapannya untuk Ibu. Kekait paparan, saya juga setuju bahwa sangat sejalan bahkan ini dengan tagline yang selama ini dikampanyekan oleh Satgas bahwa ingat pesan Ibu dan ternyata Ibu memang menjadi agen perubahan, agen kunci bagi suksesnya pencegahan penularan virus Corona. Jadi, jika di Kementerian PPA memiliki banyak program terkait sosialisasi kampanye, maka Rakyat Merdeka dan teman-teman di sini, tim juga akan siap mendukung dan ikut mensosialisasikan itu. Kami siap untuk mendukung Kementerian PPA jika terkait program yang untuk menguatkan protokol kesehatan dan protokol 3M demi mencegah penularan virus Corona. Demikian, Bu Menteri, tadi saya diminta hanya memberikan tanggapan jadi saya tidak bertanya. Nanti kesempatan bertanya akan disampaikan kawan-kawan yang lain. Terima kasih kehadiran Ibu. Salam sehat. Saya kembalikan ke Pak Kiswara. terima kasih Bu Ratna. Ini ada Wartawati Semio Raih Merdeka yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Raih Merdeka Ibu Kartika Sari yang akan menyampaikan pandangan dan pertanyaan. Silahkan Ibu Kartika. Terima kasih Pak Kiki. Selamat sore Ibu Menteri. Nama saya Kartika Sari. Salam kenal, Bu. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di acara kami. Tadi saya mendengarkan pemaparan Ibu luar biasa bagus, detil, dan mudah dipahami, Bu. Dan saya catat ini ada yang menurut saya menarik sekali. Menurut Ibu, peran perempuan sebagai agen kesehatan keluarga. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia sehat dan maju. Ini luar biasa, Bu. Dan sebagai perempuan saya sangat tersentuh dengan apa yang dipaparkan Ibu. Dan menurut saya dari tadi slide yang Ibu jelaskan juga lengkap juga ya, Bu. Pertanyaan saya ini, Bu, mengenai klaster keluarga di beberapa kota besar, khususnya YDKI Jakarta, mungkin Ibu juga sudah dengar ya klaster keluarga menjadi penyumbang terbesar untuk COVID-19 ini. Nah, bagaimana Ibu melihat ini dan apakah Ibu punya solusi yang konkret, Bu, untuk memutus mata rantai COVID-19 di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Itu saja, Bu Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Kartika. Silakan, Bu Menteri. Terima kasih, Bu Ratna, Ibu Kartika ya. Tapi sebelumnya, Bu Ratna saya bisa tanggapi sedikit walaupun Ibu menanggapi apa yang kami sampaikan berkaitan dengan sebelum ke Bu Kartika ya. Sama Bu Ratna sedikit saja saya. Berkatan, Bu, dengan senang hati. Iya, Bu. Saya sangat setuju dengan apa yang Bu Ratna sampaikan tadi. Memang dalam pandemi ini beban yang luar biasa yang harus ditanggung oleh perempuan. Kalau dulu bagaimana kita sebagai ibu, kita hanya sebagai pendamping suami, pencari nafkah, nah sekarang kita akan bertambah menjadi guru dan sebagainya. Ini beban ganda yang luar biasa. Tentu kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik itu memang tidak terlepas akan stres dan sebagainya. Nah berkaitan dengan multiperan ini ketika situasi yang sulit ini yang mungkin tidak bisa kita hindari yang akan menjadi beban pikiran kita. Nah kami dengan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dengan KSP demikian juga bekerja sama dengan HIMSI itu kita April itu kita sudah launching yang namanya layanan sejiwa bu. Layanan sehat jiwa memang luar biasa dari antusias daripada masyarakat baik itu perempuan demikian juga anak-anak yang mengakses melalui 119 extension 8 nah ini kalau tidak salah datanya hampir dari April itu 13 ribu lebih sudah untuk pendampingan berkaitan layanan sejiwa ini sehat jiwa ini kemudian Bu Kartika kalau berkaitan dengan memutus mata rantai memang tadi juga kami sudah sampaikan ketika tren keluarga meningkat ya di bulan September itu saya ingat sekali tanggal 24 September saya dipanggil oleh Presiden berkaitan dengan bagaimana kita bisa mencari memutus mata rantai di klaster keluarga ini nah ini setelah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden yang tentunya lebih spesifik kalau tadi Bu Kartika berkaitan dengan DKI kalau DKI itu tidak perlu kita ragukan kenapa klaster keluarga tinggi itu kita melihat tidak terlepas dari karena sebuah ibu kota padatnya penduduk aktivitas yang ini mungkin salah satunya itu penyebabnya kenapa tingginya klaster keluarga di Jakarta ini nah berkaitan bagaimana kita bisa memutus mata rantai di klaster keluarga ini nah tadi juga kami sudah sampaikan ketika mendapatkan arahan Bapak Presiden ini langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memutus klaster keluarga ini makanya kami ketika diberikan mandat kementerian ini oleh Bapak Presiden langsung kami melaksanakan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait salah satunya kementerian kesehatan demikian juga Satgas COVID-19 untuk menyusun yang namanya protokol kesehatan keluarga seperti yang kami sampaikan tadi ada empat tahapan yang kita harus lakukan karena kalau tanpa kita memperhatikan kenapa klaster keluarga itu tinggi nah kita akan ketahui bersama 10 bulan itu sudah tentu kita tidak mungkin akan melakukan aktivitas di luar rumah nah apa langkah-langkah salah satu contoh sederhana yang kami sampaikan ketika kita ke aktivitas salah satu yang kami ada dalam protokol kesehatan keluarga itu aktivitas yang harus langkah-langkah protokol yang harus kita lakukan ketika kita keluar rumah kemudian kita kan tidak boleh serta-merta sampai di rumah sudah berinteraksi dengan keluarga itu edukasi-edukasi itu kita berikan kemudian juga salah satunya kenapa klaster keluarga itu tinggi kita juga melihat dari data daripada saat gas covid ini kan dari data kemenkes itu tidak terlepas juga balita di bawah 5 tahun itu terpapar covid nah tentu ini tidak keterpaparan daripada balita ini tidak terlepas daripada para orang dewasa makanya pernah kami sampaikan kami juga sosialisasikan kami himbau di rumah pun kita perlu pakai masker ketika ada kelompok rentan yang terjadi yang ada di dalam rumah contohnya misalnya bayi di bawah 2 tahun itu kan tidak boleh memakai masker nah ini perlu langkah-langkah yang kita lakukan namun berkaitan menekan protokol kesehatan klaster keluarga ini juga disamping kita mengeluarkan protokol kesehatan keluarga tentunya kita kan tidak menginginkan hanya ada dokumen saja tanpa mendarat ke masyarakat tidak tersosialisasikan tapi langkah-langkah sosialisasi itu pun paralel kita lakukan sambil kami koordinasi dengan kementerian lembaga terkait arahan Bapak Presiden dengan meningkatnya klaster keluarga ini peran daripada ibu-ibu khususnya semua organisasi perempuan itu kita libatkan baik itu organisasi keagamaan kemudian organisasi apa koani yang ada 97 organisasi di bawahnya Dharma Pertiwi kemudian Bayangkari demikian juga yang terpenting itu adalah PKK karena PKK ini saya pikir untuk melaksanakan sosialisasi itu adalah sangat efektif karena PKK itu tidak adanya di pusat tidak hanya sampai di desa tapi itu menyentuh sampai dengan di tingkat dasawisma yang akan sosialisasi ke tingkat keluarga-keluarga mungkin itu secara umum langkah-langkah yang kita lakukan untuk menekan kluster keluarga ini yang tadi sudah saya paparkan kita sudah membuat protokol kesehatan keluarga yang harus menjadi dipahami oleh masyarakat untuk bisa menekan daripada tren naiknya tren di kluster keluarga tersebut mungkin dari terima kasih deputi ada yang menambahkan pertanyaan dari Bu Kartika Sari saya persilahkan Pak Sesmen mungkin ya terima kasih Bu Menteri saya kira sebenarnya jawaban Bu Menteri tadi sudah sangat komprehensif menggambarkan bagaimana protokol kesehatan keluarga itu bisa dilaksanakan untuk memastikan kluster keluarga sebenarnya di era pandemi COVID ini berpindah dari kluster pandemi COVID ini berpindah dari masyarakat ke dalam keluarga di rumah masing-masing sudah sangat komplit memang kemudian peran yang menjadi penting ini adalah bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga itu sendiri bagaimana seperti yang tadi disampaikan terjadi perubahan dari cara bermain anak yang tadinya bisa bermain di luar kemudian jadi harus di dalam rumah kemudian yang tadinya ibu rumah tangga bisa bekerja misalnya di luar kemudian jadi harus bekerja di rumah tentunya cara kita bekerja cara kita melakukan berbagai aktivitas jadi mengalami perubahan di semua keluarga tadi karena itu menjadi penting bahwa bagaimana membangun ikatan bonding yang kuat membangun ketahanan sosial budaya ketahanan psikososial sehingga tidak terjadi pertengkaran di dalam keluarga membangun ikatan emosi yang kuat dari masing-masing komponen bapak ibu anak di dalam keluarga itu kemudian juga menjadi peran yang penting sehingga peran ibu dan peran bapak itu menjadi sama-sama penting sebenarnya di era pandemi covid sekarang ini saya kira tambahan saya sedikit itu mungkin terima kasih terima kasih ibu menteri ibu menteri terima kasih juga pak sesmen penanya berikutnya wartawati senior ibu melani eka mahayana silakan terima kasih terima kasih terima kasih pak kiki selamat sore ibu menteri bintang kuspa yoga saya melani dari yang paparan ibu tadi sangat benar sekali bahwa ibu sangat penting dalam mencegah penularan corona di tengah keluarga nah masalahnya kadang-kadang perempuan ini yang ibu bilang tadi yang kan ada masalah psikologinya udah saking lelah akhirnya mereka merasa tidak percaya yaudah deh kita jalanin aja nah kalau kayak begitu bagaimana sih bu jadinya kan yang sasaran yang tadi disampaikan jadinya agak agak susah untuk kita mulai melakukan yang menjaga klasternya dari keluarga tadi demikian bu terima kasih silakan bu menteri bu melani itu memang kalau boleh kita ini kan kan kalau kita melihat memang tidak tidak menutup kemungkinan masih ada kalangan yang tidak percaya pada covid ini ya tapi kalau sekelas bu melani mungkin saya yakin tidak 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 percaya itu saya 100% yakin tidak tidak percaya justru yang saya lihat ya realita di lapangan yang tidak percaya daripada covid ini adalah masyarakat masyarakat yang yang sesuai dari diskusi diskusi yang saya lakukan itu justru masyarakat masyarakat yang sulit akan akses ya sulit akan akses contohnya perempuan perempuan yang ada di kepulauan kemudian yang di daerah termarjinalkan karena mereka keterpaparannya juga kita melihat itu bahkan daerahnya betul-betul hijau ya karena ketika seremnya di daerah-daerah di perkotaan covid ini di daerah-daerah mereka dan saya pernah turun bu soalnya di lapangan di daerah-daerah yang terjauh dari karena mereka penduduknya sedikit kemudian di daerah pegunungan bahkan tidak mengatakan hijau bu daerah saya karena semua tidak pakai masker saya datang kita sampaikan karena disini putih bu menteri karena sama sekalinya tidak ada kasus mereka mengatakan juga bukan daerah hijau hijau orin sama hitam merah itu enggak daerah kami putih nah inilah yang perlu juga makanya saya sampaikan sosialisasi yang masif itu perlu kita lakukan dan saya sosialisasi yang masif ini berkaitan dengan corona ini dengan adanya covid-19 ini kalau misalnya boleh dikatakan mereka tidak percaya ada covid karena mereka akses yang kurang informasi yang kurang nah ini yang harus tetap menjadi tugas kita terutama pemerintah kemudian masyarakat saya katakan bahwa dalam mencegah keterpaparan penyebaran covid-19 ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah karena ini harus menjadi tanggung jawab empat pilar pembangunan apakah itu pemerintah dunia usaha kemudian lembaga masyarakat termasuk teman-teman media kalau ada yang tidak percaya ini tugasnya Bu Melani juga untuk mengedukasi masyarakat harus bisa memberikan pemahaman untuk minimal mereka menjaga dirinya bagaimana kita mensosialisasikan berkaitan pencegahan daripada covid ini dengan protokol kesehatan 3M tersebut secara gambaran umum mungkin itu Bu Melani terima kasih ibu menteri penanya berikutnya wartawan senior Bapak Ujang Sunda silahkan Pak Ujang terima kasih Pak Kiki selamat sore ibu menteri bintang puspa yoga selamat kenal Bu selamat sore sebagaimana tadi dipaparkan tadi bahwa di era pandemi ini peran ibu itu bertambah berlipat lipat termasuk juga dalam mendampingi anak untuk belajar jarak jauh nah ini kondisi ini kata banyak ahli menyebabkan ibu-ibu itu rentan stres bahkan muncul anekdot yang mengatakan bahwa anak-anak belajar daring orang tua ibu-ibu jadi darting alias darting nah dari kementerian PPA sendiri itu apakah ada program untuk mengatasi masalah ini tadi saya dengar ada program sejiwa itu teknis pelaksanaannya seperti apa yang kedua soal memakai imbauan untuk tetap memakai masker di rumah itu banyak yang menganggap bahwa ya kalau di rumah apa pakai masker itu diberit banget gitu ibu nah itu ada tips dari ibu supaya anggota keluarga utamanya orang yang berpergian dari luar untuk tetap mengenakan masker dari rumah soalnya saya salut sekali sama ibu sepanjang diskusi ini ibu lebih banyak mengenakan masker sedangkan kami di rumah tidak mengenakan masker itu aja bu terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih Pak Ujang kalau tip-tip sebenarnya kita di kementerian ini berkaitan kenapa kita harus pakai masker di rumah nah ini memang kita sudah buat edukasi melalui infografis yang mudah dipahami coba kita bayangkan di rumah itu ada ART ya asisten rumah tangga harian nah apakah dia menjamin karena dia keluar masuk naik angkutan umum sampai di kediaman kita mereka bebas dari keterpaparan itu satu nah tadi juga sudah saya sampaikan ketika ada di dalam rumah kita itu adalah kelompok rentan salah satunya misalnya contohnya bayi di bawah dua tahun mereka tidak boleh pakai masker tapi untuk melindungi balita kita melindungi anak-anak kita nah itu siapa lagi yang melindungi kalau kita bukan orang dewasa demikian juga ada yang penyenang disabilitas kalau mereka tidak bisa memasang dan memuka masker sendiri nah itu dia kan tidak bisa memakai masker ya untuk melindungi keluarga kita nah itulah kita yang harus melindungi mereka jadinya kan konsepnya di masa pandemi ini adalah memang kita tidak apapun yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri tapi adalah untuk menjaga sesama nah itu berkaitan dengan penggunaan masker nah kemudian berkaitan dengan layanan sejiwa ini izin ya Pak Kiki saya pemerataan juga nih sama para teman-teman saya para deputi kalau dari teman-teman rakyat merdeka kan pemerataan juga satu persatu ya nah ini Pak Nahar nih yang bidangnya yang layanan sejiwa Pak ditunggu sama Pak Ujang Pak Nahar baik Ibu Menteri terima kasih Pak Ujang terkait dengan layanan sejiwa sebetulnya ini inisiasi bersama antara Ibu Menteri kantor staf presiden lalu kemudian Kemenkes dengan mengaktifkan layanan 119 extension 8 itu khusus untuk layanan sejiwa karena pertimbangannya yang tadi dari 3 yang memberikan tanggapan dari rakyat merdeka itu memang ternyata pandemi memunculkan persoalan-persoalan kesehatan mental gitu nah dari tadi yang disampaikan Bu Menteri ada 13.000 penelpon yang dirujuk ke layanan Kementerian Pemberian Perempuan dan Pendidikan Anak itu didominasi oleh masalah-masalah KDRT Pak Ujang jadi itu tingkat stres yang disebabkan karena misalnya tidak bisa bekerja lagi lalu kemudian juga kebutuhan-kebutuhan ekonomi itu yang mewarnai jadi selama pandemi itu muncul lebih dominan khusus untuk anaknya beberapa beberapa pelapor itu terkait dengan keluhan juga keluhan tentang terutama lebih banyak ke persoalan belajar di rumah belajar di rumah nah ini jadi persoalan-persoalan bahkan pada satu titik ada kasus juga kan karena ketidak mampuan tidak punya kapasitas untuk mendampingi anak belajar lalu kemudian terjadi kekerasan-kekerasan jadi angka kekerasan pun yang terekam di data sisi informasinya kementerian-pementerian perubahan itu angkanya bukan berhenti di masa pandemik walaupun agak rendah dari tahun sebelumnya tapi angka itu terus naik jadi ini catatan-catatan yang Bu Menteri waktu itu menginisiasi buka layanan itu sehingga itu sampai hari ini kita kembangkan juga dengan mengaktifasi kembali layanan sahabat perempuan dan anak jadi berdasarkan pengalaman itu lalu kemudian kementerian membuka layanan baru namanya layanan sahabat perempuan dan anak jadi itu tambahan kami Bu Menteri mudah-mudahan bisa melengkapi jawabannya terima kasih Bu Menteri Bintang ini ada penanya berikutnya Wartawati Senior Ibu Esti Fitria Bulandari silakan Bu Esti terima kasih Pak Kiki terima kasih sorry Bu Bintang sudah lama kita tidak bertemu apa kabar Bu Bintang baik Alhamdulillah ini Bu saya mau menanyakan soal tingginya angka yang main tinggi maksud saya 8,8% jumlah anak yang kepapar COVID dan juga yang meninggal Bu ya itu itu adalah jumlah anak yang usia sekolah tapi tadi Ibu menyampaikan 11,6% itu secara nasional atau mungkin lebih tinggi lagi Bu ya jadi pertanyaan saya bagaimana mungkin ada ada tips yang lebih mengena buat ibu-ibu untuk menjaga keluarganya khususnya anak-anak untuk tidak bandel keluar ke rumah supaya aman dari paparan COVID itu Bu soalnya sebulan ini saya juga sudah tidak memperbolehkan anak saya keluar dari rumah Bu terima kasih Bu silakan Bu Menteri terima kasih Bu SD nah kasus keterpaparan dan kematian anak ini akibat COVID-19 ini kan betul-betul menjadi concern kami juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yang terus kita upayakan penyelesaiannya salah satunya itu adalah di awal juga kami sampaikan mengedukasi lebih intens koordinasi yang kami lakukan pada kesempatan ini kami sampaikan karena kunci kami kalau berkaitan dengan baik keterpaparannya kepada anak itu tidak terlepas juga karena tidak taatnya baik itu protokol kesehatan 3M demikian juga belum memahami sosialisasi yang kami lakukan berkaitan dengan protokol kesehatan keluarga ini karena protokol kesehatan keluarga ini kan ketika kami keluarkan itu kami melibatkan semua organisasi demikian juga intens kami lakukan koordinasi dengan lintas daerah melalui dinas kemudian juga modal-modal sosial yang kami miliki sampai di tingkat desa itu PATBM kemudian juga kalau di deputi PHA punya jaringan puspaga kemudian puskesmes ramah anak kemudian sekolah ramah anak terus kita edukasi untuk meminimalkan kasus-kasus yang terjadi terutama bagi anak-anak kita karena bagaimanapun juga anak-anak ini adalah masa depan kita generasi penerus bangsa yang kita cintai ini nah untuk berkaitan dengan pendekanan ini juga secara intens sebenarnya bukan ketika kluster keluarga ini naik tapi di bulan April pun kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini sudah meluncurkan yang namanya program berjarak itu ada terdiri dari 10 aksi kemudian dari 10 aksi itu yang memastikan bagaimana perempuan dan anak ini betul-betul terlindungi yang kita koordinasi kita ada pokja daerah yang intent kita kita diskusikan berkaitan dengan pokja daerah kemudian meningkatnya keterpaparan anak ini pemerataan lagi karena koordinasinya silahkan diberikan kelengkapan teknisnya dari program yang kita sudah lakukan untuk menekan keterpaparan anak-anak di masa pandemi ini ya terima kasih Bu Menteri mohon izin jadi terkait dengan pertanyaannya Bu Esti yang pertama melalui gerakan berjarak bersama jaga keluarga kita itu adalah menggerakkan semua komponen mulai dari provinsi kabupaten kota sampai ada relawan di tingkat desa nah di tingkat desa relawan ini sebagian besar adalah juga relawan dari PATBM Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat nah terkait dengan berjarak ini kami memiliki juga portal yang nanti Bapak-Ibu sekalian bisa juga apa namanya buka di dalam portalnya tetapi di dalam berjarak ini peran utama dari teman-teman mulai dari dinas dinas PPPA beserta jejaringnya itu mulai dari provinsi dan kabupaten kota sangat intens sekali melakukan pemantauan dan juga termasuk memberikan pemenuhan kebutuhan spesifik mengaktifkan jejaring antar keluarga yang ada di lingkungan sekitar ya tadi 10 aksi itu secara detil dilakukan oleh tim di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota di provinsi itu aktif 32 provinsi ya kecuali Papua dan Papua Barat yang memang kebetulan kasusnya tidak terlalu banyak dan banyak zona hijaunya dan kemudian juga ada di 411 kabupaten kota yang aktif melakukan gerakan ini nah itu untuk gerakan berjarak yang berikutnya adalah terkait dengan tadi untuk lebih pada aspek pencegahan bagaimana kita juga meningkatkan pemahaman stakeholders kita terutama untuk pelaksanaan protokol kesehatan keluarga ini kami mempunyai 5 strategi untuk apa menyambungnya tadi Bu Menteri sampaikan yaitu yang pertama itu adalah langsung kita berikan kepada anak-anak kita memiliki forum anak yang ada di 34 provinsi 451 kabupaten kota 1.284 kecamatan sama 2.000 lebih desa kelurahan itu untuk agar anak-anak juga paham tentang bagaimana dia menjaga protokol diri dan dia juga bisa menjadi pelopor juga untuk keluarga dia jadi ini dari anak oleh anak untuk keluarga anak itu nah kemudian yang kedua strategi melalui keluarga jadi kita memiliki puspaga pusat pembelajaran keluarga ini ada psikolog dan konselornya jadi mereka memberikan edukasi konseling dan informasi terkait bagaimana protokol kesehatan keluarga ini harus dilakukan oleh para keluarga di lingkungan dimana puspaga ini berada jadi puspaga ini sekarang sudah ada di 152 puspaga yang tersebar di provinsi dan kabupaten kota meskipun hanya jumlahnya 152 dan hanya di 12 provinsi dan 134 kabupaten kota tetapi pelayanannya jangkauannya ke 34 provinsi dan seluruh kabupaten kota khususnya pelayanan onlinenya jadi mereka melayani semua keluarga terkait dengan berbagai masalah keluarga termasuk tadi yang ditanyakan oleh Bukartika Bu Ratna itu masalah konseling juga bagi ibu-ibu tadi itu puspaga ini para psikolog dan konselornya sangat membantu keluarga di lingkungan provinsi dan kabupaten kotanya bahkan keluarga Indonesia yang ada di luar negeri itu juga memperoleh manfaat dari puspaga ini nah kemudian yang ketiga melalui satuan pendidikan jadi itu kita melalui sekolah ramah anak dan madrasah ramah anak jadi kita mempunyai fasilitator untuk sekolah ramah anak dan madrasah ramah anak ini yang tersebar di seluruh provinsi dan fasilitator inilah yang pendamping dari sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah tersebut yang totalnya sudah berjumlah 45.002 nah ini sudah tersebar di 310 kabupaten kota jadi mereka juga turut memastikan bahwa protokol kesehatan keluarga juga diterapkan bagi keluarga-keluarga yang ada di lingkungan sekolah yang ada di provinsi dan kabupaten kotanya kemudian juga lewat puskesmas ramah anak lewat pusat kreativitas anak masjid ramah anak sama pusat informasi sakit anak ini semuanya juga ada di daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah jadi itu mungkin tambahan dari kami ibu menteri mohon izin jadi semua stakeholders juga mendukung oh ya juga untuk stakeholders yang terkait dengan media juga mendukung kami kita punya jaringan komunitas jurnalis kawan anak mungkin teman-teman dari RM juga mengetahui ya terus kemudian kita juga yang dengan perusahaan-perusahaan juga asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia atau APSAI yang sudah lebih dari 1.200 perusahaan bergabung di sini kemudian juga ada jaringan lembaga masyarakat peduli anak yang kesemuanya turut mensosialisasikan dan turut mengawal pelaksanaan dari protokol kesehatan keluarga misalnya seperti di perusahaan itu pengawal keluarga-keluarga yang apa yang ada di perusahaan ya jadi maksudnya pegawainya kan pasti punya keluarga nah itu melalui mereka juga jadi semua jaring yang menjadi mitra kami atau menjadi target program kami semuanya kita berdayakan kita fungsikan sehingga ini menjadi sebuah gerakan terutama untuk pencegahan itu mungkin tambahan dari kami terima kasih Ibu Menteri terima kasih Ibu Menteri terima kasih Ibu Leni karena ini waktunya sudah akan berakhir maka kami minta kepada Ibu Menteri kami mohon untuk bisa memberikan closing statement yang kemudian yang kemudian kita akan menutup acara ini terima kasih silahkan Bu Menteri terima kasih Pak Kiki sekali lagi kami dari jajaran Kementerian Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rakyat merdeka yang mengajak kami untuk berdiskusi mudah-mudahan pertemuan ini bukan akhir ya Pak Pak Kiki ibu-ibu semuanya jajaran rakyat merdeka kami tunggu kerja-kerja berikutnya untuk memberikan pemberdayaan kepada para perempuan demikian juga pada perlindungan kepada anak-anak di seluruh Indonesia tentu pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami sampaikan tentunya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan sosialisasi yang kami lakukan tidak hanya dalam bagaimana menjalankan protokol kesehatan ya dengan 3M khususnya sosialisasi berkaitan dengan protokol kesehatan keluarga ini dalam kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan kami betul-betul disupport oleh teman-teman kami dari semua jaringan baik itu pemerhati perempuan organisasi perempuan terutamanya POANI demikian juga tidak terlepas jajaran PKK yang selama ini intens kami ajak koordinasi berkaitan dengan protokol kesehatan ini nah itu langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan kami lihat di lapangan oleh teman-teman kami kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya supportnya tidak terlepas juga support dari teman-teman media mudah-mudahan dalam diskusi ini kami sangat mengharapkan sekali ada banyak hal yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk pembedayaan perempuan demikian juga melindungi perempuan dan anak dalam masa pandemi ini khususnya anak-anak kita nah ini satu hal lagi Pak Kiki saya juga lupa tadi menyampaikan tentunya isu yang berkembang berkaitan dengan akan dibukanya kan pembelajaran tatap muka nah tadi kami sudah sampaikan mudah-mudahan ini menjadi pesan saya juga karena bagaimanapun juga anak ini adalah investasi bangsa kami dalam kesempatan ini tadi kami juga lupa menyampaikan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua ketika membuka pembelajaran tatap muka yang menjadi prioritas yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak-anak kita yaitu kepentingan terkait dengan keselamatannya kalau misalnya itu belum lima siap belum terpenuhi atau siap itu daerahnya siap guru dan sekolahnya siap serana perasaan pendukungnya siap orang tuanya dan siap peserta didiknya kami harapkan sekolah itu sekolah tatap muka itu belum dilakukan pembelajaran tatap muka karena ini untuk melindungi anak-anak yang merupakan generasi penerus kita yang merupakan aset yang paling berharga bagi bangsa dan negara yang kita cinta ini demikian juga pada kesempatan ini kalau ada di ruang ini pada teman-teman rakyat merdeka kami mohon supportnya bagaimana kita tetap menggelorakan semangat yang tadi tidak boleh kita kendor seperti kata Pak Kiki memang walaupun vaksin ini sudah mulai proses berjalan harapan kita protokol kesehatan 3M itu tetap kita lakukan untuk menjaga menjaga diri menjaga sesama menjaga negara yang kita cintai negara kesatuan Republik Indonesia mungkin itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas supportnya kami tunggu kami tunggu kerjasamanya kami tunggu diskusi-diskusinya dan kami juga membuka pintu selebar-lebarnya jajaran kementerian teman-teman di jajaran rakyat merdeka berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak masukkan saran kami tunggu untuk mewujudkan perempuan berdaya anak terlindungi Indonesia Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Menteri kami jajaran red perdeka siap mendukung kerja-kerja kerja Ibu jadi kami disini karena ini merupakan kewajiban kita juga terutama di masa pandemi dan tentu ada program-program Ibu yang lain kita siap mendukung Ibu kita siap membantu Ibu demi perlindungan anak dan juga demi pemberdayaan perempuan kami ingin Ibu-ibu dan anak-anak bisa survive di masa pandemi ini artinya survive lahir batin juga survive dia bisa hidup lebih baik lebih nyaman tentu di segala aspek artinya kita siap mendukung Ibu sekali lagi kami siap mendukung kerja-kerja kerja Ibu para Sobat RM terima kasih telah menyaksikan acara ini mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua dan tentu kita juga wajib mengamplifier apa yang telah kita dapatkan disini sehingga masyarakat lebih memahami bahwa protokol kesehatan itu sangat penting untuk diterapkan di segala lini segala bidang baik di sekolah bahkan terpenting sekarang ini di rumah ini untuk menyelamatkan kita semua dan juga upaya mempercepat pemutusan mata rantai COVID-19 sekali lagi terima kasih Ibu Menteri Bintang Puspa Yoga salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Ibu Bintang terima kasih semuanya salam sehat terima kasih Ibu Menteri terima kasih Ibu Menteri terima kasih Bapak Ibu selamat menikmati terima kasih Ibu Menteri